kita naikkan mcb kemudian kita tes lampu untuk dua lampu menyala kemudian kita tes untuk setiap kontaknya Halo kawan-kawan selamat berjumpa kembali di channel maintenance.com di video kali ini saya mau membahas untuk cara pemasangan saklar tunggal dan 3 stop kontak disini sudah ada kabel dari KWH PLN untuk kabel pasal warna hitam sudah masuk di input mcb dan yang biru ini adalah kabel netral dan yang kuning ini adalah kabel untuk grounding kita langsung aja untuk cara pemasangan kabel output input dari mcb masuk ke tedus kemudian ke set kontak dan pembagian untuk kabel pasal saklar tunggal Oke kita langsung aja kita pasang untuk kabel pasal ya untuk masuk ke tedus kemudian pasang untuk kabel netral masuk ke tedus kemudian juga kita pasang untuk kabel grounding nanti masuk ke setap kontak sambung di kabel grounding dari KWH PLN yang sudah kita buat sendiri menuju jalur ke tanah atau pembumian untuk kabel pasal kabel netral kabel grounding sudah masuk ke tedus kemudian kita tarik kabel kabel untuk instalasi ke setap kontak dan saklar tunggal kita tarik dari tedus menuju ke setap kontak ya ketiga kabel kabel untuk grounding kabel untuk netral dan kabel untuk pasah ya langsung sambung di kabel grounding yang sudah terhubung kita masukkan lagi kabel biru atau kabel netral sambung di kabel biru untuk kabel netral dari KWH PLN yang sudah tersambung di bagian MCB kemudian pasang juga atau tarik kabel untuk pasah sambung dari kabel pasal output MCB oke sudah masuk ya sudah terhubung semua untuk kabel grounding kabel netral dan kabel pasal kita lanjut untuk koneksi kita koneksi di setap kontak yang ke satu kedua ketiga kita koneksi di setap kontak yang ke satu untuk dipasangkan semua kabel jamperan menuju ke setap kontak yang ke dua menuju ke setap kontak ketiga untuk kabel grounding dan kabel netral ya cara jampernya kita sambung dulu seperti ini kita dilihkan lalu kita kencangkan menggunakan tang seperti ini ini ada bagian ujung ya yang masih panjang seperti ini ini yang untuk masuk ke setap kontak kita masukkan dulu aja kita pasang untuk groundingnya di bagian tengah sini oke kemudian kita pasang untuk kabel netral pasang juga kabel jamperannya sama secara jampernya kalau tekan masuk juga di setap kontak sini oke kita masukkan juga kemudian kita pasang kabel jamper untuk kabel pasah menuju ke saklar tunggal dan juga kabel pasah untuk menuju ke stop kontak yang akan kita pasang nanti di depan kita pasang untuk kabel tetap tergabung juga disini seperti ini kemudian pasang di step kontak kita pasang step kontak berikutnya sama jumper juga untuk step kontak yang terakhir yang ini yang ini ya selamat menikmati terakhir 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 konek di tombol putih pada saklar tunggal untuk output saklar menuju ke lampu koneknya sepertinya dipasah dari sini dari stop kontak dan output dari saklar tunggal menuju ke lampu kita pasang lampunya kita pasang untuk dua lampu ya lampu lagi langsung aja kita pasangkan kabel dari output saklar tunggal ini kita pasang untuk dua lampu Oke ini kabel pasang dari lampu ini kabel netral dari lampu ini kabel pasang dari masing-masing lampu kita gabung dulu oke kemudian kita pasang untuk output dari saklar tunggalnya kita gabung kabelnya oke kemudian ini adalah kabel netral dari lampu gabung kabel netral dari dua lampu sudah tergabung kemudian disambung dengan kabel netral dari kawih HPN ya ini kabel netralnya yang sudah terhubung juga untuk ke masing-masing stop kontak oke untuk instalasi selesai kita lanjut ke pemasangan saklar dan stop kontaknya kemudian lakukan isolasi di setiap nyambungan di tedus kemudian stop kontaknya selamat menikmati 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 USB kemudian kita tes kemudian kita tes untuk setiap kontaknya Oke instalasi berhasil sampai sampai jumpa lagi di channel maintenance.com